Hai teman-teman sekarang saya tanpa sengaja nih tanpa sengaja saya bertemu dengan seseorang yang cantik ya masalah ini dulu saya waktu saya masih kecil saya masih remaja saya sering melihat wajah dia di film layar lebar beliau main di layar lebar saya main di layar robek teman-teman coba perhatikan dulu siapa nih siapa neng-neng-neng masuk kalau dari senyum-senyum pasti teman-teman yang angkatan angkatan pangeran dipenogor kegauhan eh pokoknya dulu beliau nih aktif di layar lebar hampir semua film layar lebar ini ada wajahnya hampir semua layar lebar kalau dengan Rian Hidayat ya kalau dulu glunya ya kita kasih kulunya ya dulu dia pernah dekat dengan Rian Hidayat nah pemen lupus terus juga pernah dekat dengan enggak ada lagi dia adalah deng 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 kan harus ada back sound cuman saya malas ngedit ya pakai mulut aja dia adalah Nunu Datau Nunu Datau jadi dia sekeluarga dulu namanya itu datau-datau semua dan sangat terkenal semua setahu saya tuh kakaknya Mutia Datau punya suami dulu Herman Fellani artis juga terkenal lalu Mutia Datau punya adik juga ada Vita Datau kemudian ada sekarang ini ada Yudi Datau seorang DOP terkenal DOP kalau teman-teman enggak tahu apa arti DOP director of photograph ya bener ya Nah Nunu Datau apa kabar baik Alhamdulillah ini di channel Haji Boin jadi kita ngobrol-ngobrol soal apa ya hal-hal yang bersangkut-kut dengan dunia religi ini kan sekarang lupiannya udah hijabers banget nih ini memang hari-hari seperti ini atau enggak sih saya belum berhijab 100% tapi saya adanya kajian untuk saya jadi mau kalau kita kajian kan kita ya harus menghargai seperti ini gitu aja sih jadi kalau datang ke pengajian menggunakan hijab hari-hari ini belum belum tapi dulu Dato ada niat untuk berhijab insya Allah nanti ada ada semacam HP ya kekuatan aktif masih main di sinetron ya masih masih lagi syuting di sinetron apa anak band Oh anak band cinemart ya cinemart cinemart penulisnya Mas Hilman Hariwijaya penulisnya Hilman Hariwijaya berperan sebagai sebagai ibunya Natasha Wilona Oh ini mau bisa dikatakan karena audienya biar kencang ya Aduh yuk Nunu Datau sebagai ibunya Wilona Wilona mungkin punya band ceritanya nanya sama yang nulis itu kebetulan yang nulis lagi ulang tahun jeng-jeng jadi anak band ini salah satunya anak bandnya Lucky jadi anak band ini salah satu sinetron yang akan tayang Insyaallah Insyaallah nanti rating seri juga bagus itu ada mudah-mudahan hati sama Anama nahwali tapi nggak apa-apa yang penting anak band nomor satu oke jadi dunia bandnya dunia acting udah-udah tidak asing lagi kalau film-film apa yang berkesan itu Nunu masih anak-anak dan remaja mungkin waktu masih kecil ya damai kami sepanjang hari karena itu sama Iwan Fals ya terus udah gitu ada jangan ambil nyawaku sama Leni Marlina Tante Leni Om Prans tumbuhan Tante Ima Melati itu Nunu karena lebih banyak main dengan sutradara Om Sobat Sofian Almarhum gitu kalau sinetron sinetron yang paling berkesan yang paling berkesan semua berkesan kok salah satu judul yang cukup terngiang-ngiang di terngiang-ngiang enggak enak kan aduh sebenernya sih Kemilau Cinta Kamila Kemilau Cinta Kamila yang di RCTI iya waktu itu tapi terus ada Cinta Karena Cinta di SCTV jadi dunia sinetron tuh menarik sebagainya karena ceritanya dan kehidupan sehari-hari sama-sama menarik enggak enggak lebih menarik cerita atau kehidupan sehari-hari kan beda beda ya nggak maksudnya kehidupan Nunu Dato ini sekarang menariknya sih ya menarik bagi orang yang tidak menarik ya temen-temen pokoknya temen-temen tungguin aja nanti kalau di SCTV ada sinetron anak Ben harus nonton harus nonton ada Nunu Dato sebagai ibunya karakter ibu disini sebagai antroponis atau baik-baik tapi dia punya dendam karena dia nonton aja deh Oke nah berarti Nunu Dato sekarang udah udah ibu-ibu ya iyalah iyalah udah berkeluarga juga boleh diceritain anak udah besar ya tapi kelihatan masih muda loh ini kalau dipakai seragam SMA nggak muatnya kalau pakai seragam SMA masih kelihatan anak SMA kalau saya pakai seragam SMA kalau guru BP apa namanya eh gimana sih ibu-ibu zaman sekarang kan banyak ibu-ibu gosipers nih kayak Bu Bejo atau Bu Bejo Butejo 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 itu di itu yang ingin gue ngosip Oh jadi Nunu nggak pernah ngegosip sama sekali yang gosip tuh apa ini gosipin ya nggak pernah ngegosip kayaknya kayaknya nggak hobi ngegosip sih berarti bisa dicontoh loh inilah tipe ibu-ibu yang baik ya Nia nggak bisa bilang baik semua orang kan ada kekurangan lebih hal yang suka naik sepeda ya Nunu temen-temen informasi Nunu datau ini cantik feminim terus kemudian suka naik sepeda jaraknya 40 50 42 2 kg luar biasa naik sepeda udah gitu Mi tahu ngemi sepeda di belakangnya ada dandang enggak enggak kira sambil bawa sama enggak 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 beratlah pola dandang gitu oke Nunu datau kasih nasihat nih buat ibu-ibu zaman sekarang aduh berani ya kasih nasihat cuma untuk share aja ya hari-ibu zaman sekarang untuk selalu nomor satu ya selalu harus dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala karena apapun kan kita minta berdoa tempat kita mengeluh dan mengadu hanya kepadanya jadi untuk hari-harinya biasanya kalau kita udah punya kita selalu dekat ya bukan yang dikuduin tapi ini kan dikuduin sendiri gitu ya kalau kita apa-apa tuh bergantung kepada Allah biasanya kekecewaan itu nggak akan terlalu terlalu sakit hati gitu jadi janganlah bergantung kepada manusia dan ya kalau bisa ya karena persoalan kita juga banyak di rumah aja kan juga kita banyak pekerjaan warga dan lain-lain jadi kalau untuk ngomongin orang kayaknya kayaknya eh ya udah enggak energi gitu aja sih tetap semangat tetap sering berdoa tetap sayang keluarga semuanya dan jaga silaturahni dan selalu harus apa ya tampil cantik untuk semua orang dan sayangin diri sendiri oke terus untuk dekat dengan keluarga gimana tipsnya kan menurut aku sibuk syuting ya tapi kan kalau walaupun bagaimana kan waktunya untuk keluarga itu kan bukan harus kita ketemu setiap hari duduk bareng ya tapi kan komunikasi itu kan jadi melalui komunikasi melalui komunikasi intens dan kalau saya memang waktu saya tuh memang buat anak sih jadi anak jadi jarang pergi-pergi keluar-keluar kalau nggak sama anak enggak ada ibu yang sayangnya sama bapaknya bukan sama handphone doang oke deh Nudato terima kasih banyak ya sama sukses terus untuk karirnya dan jangan lupa buat yang nonton obrolan ini Haji Boim dengan Nudato klik subscribe ya terus kasih komen positif ya biar Nudato semakin apa ya semakin melejit lah ya di semakin usianya semakin meningkat tapi juga karirnya semakin bagus terus juga apa namanya menjadi lagi doain lagi doain sama Haji Boim ya semoga apa-apa yang diingini bisa terkabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 oke teman-teman makasih banyak ya Assalamualaikum